Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi kembali memusnahkan barang bukti narkotika yang merupakan hasil ungkap kasus selama sebulan terakhir ini. Pemusnahannya dilakukan dengan menghancurkan narkotika dengan blender. Ya mana pantauan ya? Kita cek di pantauan. Bang Jack! Ada pun barang bukti yang dimusnahkan yakni sebanyak 2,2 kg sabu dan 273 butir ekstasi. Barang bukti narkotika tersebut merupakan hasil pengungkapan selama satu bulan terakhir yang terdiri dari 9 kasus dengan 9 orang tersangka. Para tersangka tersebut juga dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika pada selasa 18 Oktober 2022 di Gedung Lama, Mapolda Jambi. Para tersangka tersebut terdiri dari masing-masing peran seperti bandar dan pengedar. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkotika dilakukan uji sampel untuk memastikan kandungan zat berbahaya dalam barang bukti tersebut. Setelah memastikan mengandung zat narkotika, barang bukti narkotika tersebut dihancurkan dengan menggunakan blender dan dicampur dengan sabun. Pemusnahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika dan sebagian disisihkan untuk kepentingan di pengadilan. Direktur SRC Narkoba Polda Jambi Kombospol Thomas Panjisus Pendaru mengatakan, pemusnahan ini dilakukan karena kasus tersebut sudah P21. Selain itu, pemusnahan ini dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memberantas dan memerangi narkotika. Direktur SRC Narkoba Polda Jambi akan melakukan pemusnahan barang bukti yang sudah kami lakukan supaya penegangan hukum berada di 9 laporan polisi dengan 10 tersangka di mana rencana pada hari ini adalah barang bukti yang kami bersenangkan adalah sebanyak 2,23 kg sabu dan sebanyak 200 ribu tiga. Lebih lanjut, Kombos Thomas menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak pelaku-pelaku peredaran narkotika di Provinsi Jambi. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.